Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Marilah saudara-saudara kita memperhatikan firman Tuhan dalam Masmur 34 ayat 5-6. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka kamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang mungkin pernah merasakan takut di dalam kehidupannya. Alasan akan ketakutan itu sungguh sangat beragam. Ada yang mungkin takut, khawatir akan masa depan yang menghadang, atau keputusasaan-keputusasaan akan masa depan, dan lain sebagainya. Ketakutan atau kegentaran itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara pemasmur dan dalam hal ini, Masmur 34 mengisahkan tentang perjuangan dan pergumulan Daud, tatkala ia terancam nyawanya karena dikejar-kejar menjadi was-was oleh utusan Saul. Daud sadar bahwa pertolongan yang akan membebaskan dia dari segala ancaman dan kejaran musuh adalah Tuhan pencipta semesta. Ia yang akan melepaskan dari segala ketakutan dan kegentaran. Asalkan memang kita menunjukkan hati, pikiran, dan pandangan kita kepada Tuhan saja. Maka dia akan membebaskan kita, dia akan menyelamatkan kita, karena Tuhanlah sumber pertolongan kita yang akan membebaskan kita dari ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran kehidupan. Maka saudara-saudara, mari hadapilah kecemasan, kekhawatiran, akan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Amin. Saya teduh bagi kita. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Engkau senantiasa bersama dengan kami di tengah segala hal yang kami pergumulkan, perjuangkan, dan rasakan di dalam hidup ini. Seringkali kami merasa was-was takut dan cemas Tuhan akan pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi ajarkanlah kami ya Tuhan untuk berserah kepada Engkau saja. Meletakkan segala pengharapan kami kepada Engkau, karena Engkau lah ya Tuhan adalah Tuhan yang akan melepaskan kami dari segala ketakutan dan kegentaran kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia dan berkat-Mu. Ajarkanlah kami untuk bergantung penuh kepada Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada saudara-saudara kami yang tengah berjuang, berharap, dan mereka yang tengah mencari pasangan. Engkau yang kiranya berkenan untuk meneguhkan mereka, untuk memuatkan mereka, dan meletakkan pengharapan mereka hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan lah kami beroleh penguatan dan kelegaan di dalam menghadapi kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang Engkau anugerahkan di GKJ Joglu. Kiranya Engkau menyertai kami semua dalam seluruh penyelenggaraan aktivitas pelayanan gerejawi. Agar segala program-program yang dibuat, segala sesuatunya membawa kami lebih dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih karuniamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.